Ya, informasi pertama pemirsa, warga kejabatan Muara Tempesi Kabupaten Batanghari merasa khawatir dengan kondisi jembatan Muara Tempesi saat ini. Kekhawatiran warga bukan tanpa alasan, sebab jembatan Muara Tempesi kerap bergoyang kuat saat dilintasi kendaraan besar. Pasca ditamprak tongkang Batu Barat, kondisi jembatan Muara Tempesi di desa pelayakan kejabatan Muara Tempesi Kabupaten Batanghari saat ini kian mengkhawatirkan. Menurut warga, jika dilintasi kendaraan pusar dan dilanda kemacetan panjang, jembatan Muara Tempesi kerap bergoyang. Goyangan jembatan terasa kuat saat kendaraan besar seperti truk tegah melintas bersabaan dari perlawanan arah. Tiang penyanggah dan tiang utaba di salah satu pilar jembatan Muara Tempesi terlihat rusak parah, imbas ditabrak kapal tongkang. Warga berharap perbaikan jembatan yang saat ini tengah dilakukan dapat rampung tepat waktu, serta kondisi jembatan dapat lebih kokoh dari sebelumnya. Setelah yang perbaikan tiang jembatan, warga juga berharap jalan asfal jembatan juga dapat dilakukan perbaikan, lantara mengalami kerusakan dan bergelombak. Bagusnya kan, ya, ya, apa bagus kan, ya. Elok lah kok tengokan orang kan, kalau tadi itu kan nampaknya nggak pak tuh, tiang pengaman itu kan sudah bengkok, sudah patah kan. Tiang utama patah apa ya? Ya, tiang utamanya. Ini yang diperbaiki apa nih pak? Kalau ini tuh pengaman, apanya, blender depannya. Tiang pengaman untuk depannya kan. Ada berapa tiang yang rusak itu pak, tiang utama itu? Nampaknya dua tuh, kotak patah tuh, sambungannya patah tuh. Itu kalau mobil besar lewat gimana itu pak? Wah itu berbunyi tuh, gak goyang, tiang tuh goyang tuh. Kita bukan hanya sekadar renovasi ya, kalau bisa bagaimana caranya supaya jembatan kita ini lebih kokoh daripada sebelumnya. Soalnya membangun itu kita semua sama tahu tidak mudah ya kan? Jadi yang satu lagi, ini juga merupakan urat nadi bukan untuk sekadar warga desa Payangan. Melainkan jalan penghubung untuk banyak-banyak warga antar Sumatera. Sumber perekonomian juga lah, khususnya untuk warga desa Payangan atau keapa Suratak Kulapas Mundo. Juga akan jembatan ekonomi mereka kan. Ada mobil besar melintas, apakah goyang atau gimana? Goyang. Cukup pas-pas juga kalau kita lagi berada di atas itu. Kalau pas-pasan dengan keadaan macet, lumayan terasa goyangannya kan. Jembatan ini sudah lama berdiri. Tahun 1982. Mohonlah bagi peminta untuk memperhatikan jembatan ini. Sepat diperbaiki. Terima kasih.